Kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Joko Setiawarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Joko, kita lanjutkan kembali, Pak. Tadi sudah kita bahas ini ketika ada pelarangan bagaimana dengan calur alternatif lainnya. Tadi pun juga Anda sempat singgung untuk rel. Ini ada beberapa kendala tertentu, biayanya juga relatif lebih mahal, sehingga mempengaruhi dari biaya operasional logistik, sehingga secara bisnis tentu mencari yang murah, Pak Joko. Bagaimana Anda melihat upaya pemerintah dalam hal ini, Pak Joko? Ya, alternatif selain jalan raya, kita masih punya khusus di Jawa ya, itu ada jalan rel. Di Sumatera juga sama, sebagian di Sumatera Utara perkebunan dulu menggunakan jalan rel juga, cuman sekarang pindahnya ke jalan raya. Sumatera Selatan, makanya Batu Barat, selain jalan raya, tapi jalan khusus juga menggunakan jalan rel, 100% itu yang Batu Barat, diproduksi oleh PT Bukit Asam gitu ya. Nah, di Jawa ini masalahnya adalah kalau menggunakan jalan raya, sama dengan di Sumatera, menggunakan jalan rel maksudnya, itu penggunanya masih dikenakan 10% PPN, ditambah juga nanti ada biaya, ini operator yang membiayai itu, track access chart. Jadi penggunaan rel itu disuruh membayar. Nah, ini sehingga nanti jatuhnya untuk pembiayaan angkut itu menjadi lebih mahal. Nah, mestinya kalau pemerintah ingin mengulangi Bapak Jalan Raya, kemudian ingin menaikkan peran kereta api, yang ini kan sudah dibangun double track hampir seluruh Jawa, itu dihilangkan saja PPN 10% itu. Ya kan, kemudian TAC-nya juga dihilangkan untuk sementara waktu, sehingga apa? Ini kan cuma perpindahan saja, ketimbang jalan raya yang rusak, ya, makin lebih tinggi, terus semuanya juga muaranya di APBN. Ya, itu untuk pembinaan. Kemudian bagaimana kalau di pelabuhan-pelabuhan, pelabuhan itu masih juga terinterjadi, memang beberapa pemulihnya sudah hilang, tetapi muatan lebih masih. Ya, di setiap pelabuhan-pelabuhan besar, rata kecil itu sudah saatnya dipasang, sehingga semua kendaraan-kendaraan, apa, amputan barang itu, harus melalui penimbangan itu. Sehingga bisa terkontor oleh kapal-kapal itu, bisa memuat lebih banyak lagi, ketimbangan seperti sekarang ini. Baik, Pak Joko, balik lagi, Pak, ke sektor logistik, di mana overload, tadi sudah Anda katakan istilahnya ada outdoor selama pandemi begitu. Nah, saya cukup tertarik dengan dari sisi penegakan hukum, yang Anda katakan tadi tidak ada, bahkan bisa dikatakan tidak ada begitu. Bagaimana Anda melihat upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dari sisi penegakan hukum, Pak? Ya, kalau di sisi penegakan hukum itu, kalau melihat regulasinya, di Undang-Undang Lalu Tentang Jalan itu, dendanya terlalu murah. Itu maksimal cuma 500 ribu rupiah. Kalau kita belajar di banyak negara, itu cukup tinggi. Denda itu ada sampai 100 juta, ada 120 juta. Nah, kita harus menurut itu. Makanya kami itu mengusulkan, dalam revisi, ini akan sudah mulai masa mungkin tahun depan ya, Undang-Undang Lalu Tentang Jalan, merevisi denda maksimal yang harus diberikan. Ada denda minimalnya berapa, maksimalnya juga jangan, tapi terlalu murah. Jadi, itu ada efek jenayah. Selama demisi yang masih membayar murah, tetap dilakukan. Jadi, kita harus belajar negara lain, semuanya rata-rata, selain mereka juga menerapkan teknologi. Teknologi juga harus diterapkan juga. Sekarang, kita tidak bisa mengendalakan teknologi wajib dengan wind. Jadi, wind in motion itu sangat membantu sekali. Jadi, tidak semua kendaraan harus masuk ke tempatan timbang. Jadi, kalau itu dipasang di ruang seluruh jalan, tidak akan ketahuan. Kalau yang muatannya berat, kalau dimasukkan, toleransinya masuk nggak. Kalau dia berlebih, dia harus membayar, kena denda. Kalau selama tidak, ya sudah, dia tidak perlu wajib masuk. Yang terjadi sekarang ini kan tidak semua kendaraan masuk. Akhirnya, luasan tidak mau cara, sehingga tidak bisa semua kendaraan itu bisa masuk. Jadi, masih banyak kendaraan yang lolos. Nah, ini teknologinya harus diperbarui untuk hasilnya perimbangan. Nah, sebenarnya kita juga tahu, ada beberapa yang sudah dipasang juga. Tapi, ini masalah puji cobalah. Belum lagi, nanti kalau kepolisian, ya dengan E-play. Nah, sebagai E-play ini kan tidak bisa seluruh jaringan jalan. Ya, secara manual, tetap dilakukan penilangan itu. Nah, sembari juga memperbanyak nanti pemasangan ET, di beberapa titik. Kalau belum terpasang ET, ya sinergi dengan kerja perhubungan darat, di mana ada kerja perhubungan darat, bisa kalau tidak. Ya, polisi, menurut membantu untuk di ruas jalan. Karena, kawainan ruas jalan itu ada di kepolisian. Tidak ada di Kementerian Perhubungan. Jadi, harus ada sinergi lah dengan hal penilangan hukum dan penggunaan teknologinya secara urti berbaharu. Baik. Pak Joko, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah berkabung bersama kami di Marker Review. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Joko, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Joko Sitiwarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Dalam perbincangan tadi, Terima kasih.